Intro Pertaharinya sudah tinggi Banyak sesuatu yang kau rai Dari beragam informasi Di intermezzo Selamat siang Pemirsa, apa kabar? Benar-benar dalam keadaan baik-baik aja semuanya ya Betul sekali Ayu cantik banget hari ini ya Hai Ayu Halo Ayu Apa kabar Anda Pemirsa mungkin udah mau prepare makan siang kali ya Betul, udah prepare juga mencari tempat-tempat untuk ngopi-ngopi siang hari nanti Bisa enak ya Boleh 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 Tapi hati-hati Kenapa kalau misalnya Biasanya kalau kita jalan-jalan suka bawa powerbank Nah Itu powerbank ternyata Sebenernya gini powerbank itu kalau Oh iya rame-rame Apalagi kalau mesti di pesawat ya Kalau di pesawat kenapa ramai sekali Pemirsa ternyata memang ada batas-batasnya Tapi banyak yang gak tau Reza Betul Nah ngomong pesawat Biasanya kalau pesawat itu dipakai untuk berpergian ke luar kota, ke luar negeri Kalau saya pengen nyobain ke luar negeri pakai mobil Bisa gak tuh Pakai mobil Udah lah nanti kita akan bahasnya di intermezzo Reza ngomong gitu pegel pinggang aku bayanginnya Tapi sebelum kita ngobrol soal powerbank dan juga keliling dunia Nana di Jakarta dulu lah ya Boleh Tapi nanti kita akan menggabungkan informasinya dalam rap info yang sudah disajikan oleh teman-teman dari intermezzo Sosialisasi skema uji coba ganjil genap di tol Begasi Barat dilanjutkan hingga hari ini 15 hingga 20 petugas gabungan lantas dan disub disiagakan untuk berjaga di masing-masing gerbang tol Pada hari keempat ini jumlah kendaraan yang salah tercatat semakin nurun Dimana pada hari sebelumnya pada pukul 8 pagi sudah ada sekitar 40 kendaraan yang salah dan hari ini menurun menjadi 27 kendaraan Selain peraturan ganjil genap, tergolongan 3 hingga 5 pun juga dilarang untuk melintas pada hari Senin hingga Jumat pada pukul 6 hingga 9 pagi Sejak diberlakukannya skema ganjil genap, tak ada lagi kemacetan yang terlihat di sekitar pintu tol Begasi Barat ini Jalan alternatif penghubung ngebutan Purworejo, Wonosobo, Jawa Tengah tiba-tiba ambrol Ini terjadi di desa pelipiran kecamatan Bruno, Purworejo, Jawa Tengah Jalan yang ambles ini memiliki diameter 1,5 meter dengan kedalaman yang belum diketahui Akibat adanya tanda-tanda di lokasi kejadian, korban pun berjatuhan, kecelakaan beruntun pun terjadi Warga kemudian berinisiatif memberikan tanda rambu dengan menggunakan sebah kayu Agar pengguna jalan berhati-hati dan tidak melintas bagian yang retak Sementara itu, polisi masih berjaga-jaga di lokasi kejadian Suasana duka masih menyelimuti kediaman keluarga korban pembunuhan terhadap seorang mahasiswa Universitas Telkom Alexander Sihombing Warga Perumahan Geri Asri II di Desa Sumberjaya Tambun, Kabupaten Bekasi, Kamis Pagi Sebagian kerabat serta teman dekat masih berdatangan ke rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa Terhadap ninggalnya korban Sejumlah karangan bunga juga masih berdiri di depan halaman rumah duka Korban tewas dengan kondisi mengenaskan hingga bersimpah darah di jalan radio Dayu Kolot Kabupaten Bandung hari Minggu kemarin Hingga kini para pelaku masih misterius dan belum terungkap Kedua orang tua korban meminta aparat kepolisian segera menangkap pelaku dan dihukum secara setimpal atas perbuatannya A3 seorang wanita berusia 60 tahun ditembak orang tadi kenal usai lakukan sholat maghrib di Sukabumi, Jawa Barat Kini berada di rumah sakit R. Samsudin, SH Kota Sukabumi Tim dokter akan melakukan operasi bedah pengangkatan dua buah proyektil yang bersarang di bagian dada Proyektil ini nantinya juga akan diberikan kepada polisi sebagai barang bukti Sementara itu polisi Polres Sukabumi masih mengejar dua orang pelaku yang diduga melakukan penembakan dan penganiayaan Tim Liputan Ainews melaporkan Itu di harap info yang memang cukup membuat prihatin begitu nak ya Betul, betul sekali Kenal sejadian di Bekasi, Jawa Barat Kita tinggalkan info-info itu Sama ada yang prihatin juga tadi malam Oh iya betul Ada yang bocor lagi Bahkan katanya yang bawa motor sampai dituntung loh motornya gitu Reza Karena memang ketika malam tadi gas PGN bocor jalan MT Haryono ditutup Hmm itu dia ya Anda lewat MT Haryono tadi malam pasti ngerasain ya macetnya luar biasa begitu Di MT Haryono pemirsa Dimana pasnya bocornya pipa gas yang kembali terjadi di jalan MT Haryono hingga pagi ini Belum tampak adanya penanganan lanjutan di lokasi kebocoran pipa gas Sejumlah alat berat yang tidak beroperasi masih berada di lokasi bocornya gas Yang hingga kini masih dibatasi oleh garis polisi Dan lalu lintas di jalan MT Haryono yang sempat ditutup pada malam terjadinya kebocoran pipa gas Pagi ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan Tampak satu orang petugas mengatur lalu lintas di jalan MT Haryono yang pagi ini terpantau padat Dan sehubungan dengan aktivitas warga Dimana peristiwa kebocoran pipa gas di jalan MT Haryono kembali terjadi Di sekitar pukul 7 pada Rabu malam dan nantinya dari dogan sementara Baru akan dilakukan pemeriksaan penyebab terjadinya kebocoran Kebocoran gas pastinya ya Dan pemirsa sementara itu akibat dari kebocoran gas Pasokan gas sebagai penghuni Rusun Bidara Cina Cawang Jakarta Timur Hingga kini masih terhenti pasca bocoran pipa gas akibat pengeboran proyek LRT Dan warga pun masih beralih menggunakan tabung gas 3 kg atau gas melon Adanya kebocoran pipa gas yang terjadi 2 hari yang lalu Ini mengakibatkan pasokan gas di Rusun ini juga terganggu Akibatnya sebagian besar penggunanya tidak bisa memasak Karena gas mati Bahkan hingga saat ini meski pihak PGN Telah melakukan pemasangan dan kontrol pagi ini Kebocoran gas pun sebelumnya pernah terjadi Di Rusun ini pada tahun 2007 Dan Belum dibenahi hingga saat ini Jadi warga yang masih menggunakan gas subsidi pemerintah Berharap agar kebocoran yang kerap terjadi Dapat diatasi dan dibenahi sesegera mungkin Agar mereka bisa menjalani aktivitas sehari-hari Oke Nah itu dia bahwa memang ini Tentunya berdampak Pada Ada Rusun di Bidara Cina Ya Pasar, pasar Nah Itu ya nananya Bahwa kebocoran gas tidak hanya berdampak Pada pengguna lalu lintas di MTA Reno saja Tapi Para penghuni Rusun di Bidara Cina juga Gak dapat gas Akhirnya gak bisa masak tuh Betul Mudah-mudahan bisa masak lah pakai gas melon ya Iya Mudah-mudahan itu juga tidak membahayakan Bagi para penghuni di Bidara Cina dan juga sekitarnya Baiklah Ada Yosefina Damaris disana Betul Kita mau langsung ngobrol-ngobrol kira-kira disana Siang ini kondisinya sudah bagaimana Kita langsung tanya sama Yosefina Damaris ya Selamat siang Reza dan Nana Hingga saat ini kami masih belum melihat adanya penanganan lebih lanjut Terkait dengan kebocoran pipa gas di jalan MT Haryono Tepat di depan gedung BNN Jakarta Timur Dan kalau dari pantauan kami di lokasi bisa terlihat Reza dan Nana bahwa sejumlah alat berat yang tidak beroperasi ada di lokasi dan posisinya ini Ini adalah lokasi yang sama kebocoran pipa gas yang terjadi pada hari Senin dan juga Rabu malam kemarin dan areanya sendiri juga masih dibatasi oleh garis polisi hingga saat ini Sementara Reza dan Nana untuk arus lalu lintas di jalan MT Haryono ini kalau semalam ini sempat dilakukan pengalihan karena jalan ditutup sehubungan dengan kebocoran pipa gas Namun pagi tadi jalan MT Haryono sudah bisa kembali dilalui oleh kendaraan dari arah cawang menuju ke pancoran dan untuk suasana ataupun situasi lalu lintas di jalan MT Haryono ini masih terpantau padat Tapi ini bukan imbas dari kebocoran pipa gas yang terjadi hanya saja memang kepadatan lalu lintas kerap kali terjadi di kawasan ini Sehubungan dengan penyempitan jalur karena adanya pengerjaan proyek LRT di kawasan ini Pipa gas milik perusahaan gas negara yang kemarin bocor sekitar pukul 7 malam ini penanganan juga langsung dilakukan Dari petugas perusahaan gas negara yang salah satunya dengan menghentikan arus ataupun aliran gas di lokasi bocornya pipa gas Pengamanan juga dilakukan dalam radius sekitar 100 meter dan nantinya dari dugaan sementara ini baru akan dilakukan pengecekan lebih lanjut penyebab bocornya pipa gas yang terjadi Namun tentunya Reza Danana ini masih harus menunggu hasil pertemuan yang rencananya akan dilakukan dari pihak perusahaan gas negara dan juga dari pengerja ataupun kontraktor LRT sendiri Reza Danana Baik terima kasih Yosefina Damaris semoga perbaikan segera dilakukan oleh pihak PGN dan juga bisa dirasakan dampaknya Reza Danana para penghuni di Rusun Bidara Cina juga bisa mendapatkan pasokan gas itu ya Nanya ya Betul betul sekali itu dia pemirsa Nah ini bicara mengenai tadi malam begitu juga kan banyak yang cerita kalau misalnya iya jalannya tuh mesti dituntun ya memang karena percikan sedikit aja Betul Wah itu bahayanya Bum Langsung Betul dan abis itu mudah-mudahan gak viral deh video itu ya Nanya Karena memang Terima kasih